Intro Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Gadget Raya Flagship merupakan kasta tertinggi dari sebuah smartphone yang diproduksi oleh semua brand teknologi ternama di dunia Sebut saja Apple dengan iPhone-nya, Asus dengan seri Zenfone-nya, atau Samsung dengan S-series-nya HP Flagship biasanya memiliki kualitas dan spesifikasi di atas rata-rata HP pada umumnya ya guys Nah karena kualitas dan spesifikasinya yang overpower, biasanya HP Flagship dijual dengan harga yang relatif mahal bagi sebagian masyarakat Indonesia Nah buat kalian kalau menang mending yang lagi nungguin HP Flagship terbaru turun harga Berikut ini gue udah merangkum 7 rekomendasi HP Flagship terbaru yang kedapatan lagi terjun bebas di pasaran di tahun 2024 Mau tau ada apa aja? Simak videonya berikut ini Rekomendasi yang pertama kita mulai dari HP Xiaomi 14 Selain dibekali dengan tampilan desain yang mewah, HP Xiaomi keluaran terbaru ini juga udah dibekali dengan spesifikasi yang sangat mengagumkan Mulai dari kualitas hasil kameranya yang terbilang sangat bagus dan sudah mempunyai IP rating 68 Yang artinya, HP ini tahan air dengan kedalaman 1,5 meter dalam waktu 30 menit Selain itu, HP ini juga udah mempunyai teknologi wireless charging dengan kecepatan mencapai 50W Yang diklaim mampu mengisi daya ponsel dari 0% hingga 100% dalam waktu kurang dari 1 jam Berkerjasama dengan salah satu brand lensa kamera ternama di dunia yaitu Leica Xiaomi kali ini tak tanggung-tanggung dalam memaksimalkan hasil kolaborasinya tersebut di kamera HP Xiaomi 14 Dibekali dengan setup triple camera dengan masing-masing kamera yang beresolusi 50MP Sebaik di kamera utama, lensa ultrawide, dan telephoto, HP ini mampu menghasilkan kualitas foto yang menakjubkan Kamera utama di HP ini menghasilkan kualitas gambar kelas unggulan di siang hari Kameranya ini memiliki segalanya Ketajaman, detail yang halus, rentang dinamis yang luas, reproduksi warna yang akurat, dan kinerja luar ruangan dan dalam ruangan yang konsisten Selain itu, ton warna yang dihasilkan juga udah mempunyai ciri khas perbatuan antara Xiaomi dan Leica Sedangkan untuk foto di kondisi malam hari, Xiaomi 14 tampaknya cukup handal dengan mode malam Apapun itu, perbedaan antara mode foto standar dan mode malam hampir tidak ada Dalam kedua kasus tersebut, kalian akan mendapatkan foto yang bersih, tajam, dan juga bebas noise Gua sendiri terkesan dengan tingkat detail dan bayangan, serta peningkatan high-light dan sumber cahaya yang memadai Jika kameranya aja udah overpower lantas bagaimana dengan performanya Sama halnya dengan HP flagship pada umumnya, HP ini juga udah dibekali dengan chipset kelas wahid untuk saat ini HP Xiaomi 14 hadir membuat chipset Snapdragon 8 Gen 3 yang berfabrikasi 4nm Chipset tersebut juga sudah disandingkan dengan kapasitas RAM 12GB dan memori internal yang sayangnya hanya tersedia dengan kapasitas 256GB Dengan memori internalnya yang hanya tersedia 256GB, kalian mau gak mau harus pinter-pinter dalam mengelola penyimpanan yang tersisa Mengingat kapasitasnya yang cukup terpatas ya guys, dengan spesifikasinya itu HP yang kemarin dibantul di harga 12 jutaan itu Sekarang harganya udah turun di angka 11.100.000 rupiah aja Untuk spesifikasi lengkapnya bisa kalian lihat di scene berikut ini Lanjut ke urutan yang kedua, sekarang ada HP Samsung Galaxy S23 HP Samsung Galaxy S23 mengandalkan chipset Snapdragon 8 Gen 2 dengan fabrikasi 4nm Dengan chipset yang masih terbilang baru dan angka fabrikasinya yang kecil itu, HP ini diklaim mampu memberikan performa yang lebih gesit dan lebih kencang dari pendahulunya Sama halnya dengan HP seri S regular Samsung pada umumnya, HP ini juga menjual desain kompak dan elegan dengan ukuran 6,1 inci Yang dibalut dengan desain berbahan aluminium di bagian frame dan kaca Corning Gorilla Glass Victus di bagian depan dan juga belakangnya Meskipun mempunyai ukuran yang kecil, HP Samsung yang satu ini sudah dibekali dengan spesifikasi chipset dan layar yang bisa dibilang salah satu yang terbaik di kelas harganya Dibekali dengan layar Dynamic AMOLED 2X dengan resolusi Full HD Plus, Reversed 120Hz dan Peak Blackness hingga 1700 nits Layar di HP ini sudah mantep kalau dibuat untuk main game atau nonton film di Netflix Ngomongin HP flagship Samsung gak lengkap rasanya kalau gak bahas tentang kameranya ya guys Dibekali dengan setup triple camera, HP Samsung Galaxy S23 mengandalkan kamera yang beresolusi 50MP untuk di bagian lensa utama dan lensa ultrawide 12MP dan telephoto 10MP Sedangkan di bagian depannya terdapat sebuah lensa selfie yang beresolusi 12MP Untuk hasilnya, HP ini sudah mampu memberikan kualitas foto yang ciamik dengan prosesing gambar yang bagus Dan sudah mampu merekam hingga resolusi 8K di kamera belakang dan 4K di kamera depannya Namun karena ukuran HP ini yang kompak, sektor baterai menjadi tumbal proyek dengan kapasitas baterai yang hanya berkapasitas 3.900 mAh saja Dengan pengisian cepat sebesar 25W Dengan spesifikasinya tersebut, HP Samsung Galaxy S23 yang dulunya dibanderol di harga 13 jutaan Sekarang sudah turun di angka 10.849.000 rupiah saja Biar videonya gak kepanjangan, untuk spesifikasi lengkapnya bisa kalian lihat di scene berikut Lanjut ke rekomendasi yang berikutnya, sekarang ada HP Asus Zenfone 10 Di era gempuran smartphone dengan ukuran layar yang besar HP Asus yang satu ini masih tetap konsisten dengan menggunakan ukuran yang relatif lebih kecil dan kompak Di bekali dan bodi berbahan material polikorbonat premium Dengan ukuran layar 5.9 inci yang membuat HP ini cocok banget buat kalian yang sedang mencari HP compact dengan spesifikasi yang maksimal Meskipun mempunyai bodi yang kecil, Asus tak tanggung-tanggung dalam memberikan berbagai macam fitur HP flagship dari seri Zenfone yang satu ini Dimulai dari HPnya yang sudah mempunyai fitur wireless charging hingga sudah bersertifikasi IP rating 68 Yang membuat HP Asus yang satu ini tahan terhadap genangan air 1.5 meter dalam waktu 30 menit Meskipun mempunyai ukuran yang kecil, HP Asus yang satu ini masih bisa menyematkan jack audio 3.5mm yang sudah jarang ditemukan di HP flagship masa kini Lanjut ke bagian chipsetnya Untuk di bagian chipsetnya, Asus Zenfone 10 sudah menggunakan chipset kelas wahid Snapdragon 8 Gen 3 yang berfabrikasi 4nm Gilanya lagi, meskipun mempunyai bodi yang kecil, Asus masih sempat-sempatnya menyematkan RAM yang berkapasitas hingga 16GB dan internal yang berkapasitas 512GB Dengan spesifikasinya itu, HP ini sudah mampu untuk menjalankan game berat seperti Genshin Impact dengan settingan rata kanan 60fps dengan lancar Untuk menemani aktivitas kalian sehari-hari, HP ini juga sudah dibekali dengan baterai yang berkapasitas 4300mAh dengan teknologi pengisian cepat sebesar 30W Meskipun baterainya cuma 4300mAh, namun hebatnya lagi, dalam beberapa pengujian, baterai Asus Zenfone 10 mampu bersaing dengan HP flagship lain yang mempunyai kapasitas 5000mAh Dengan spesifikasinya itu, HP Asus Zenfone 10 yang dulunya dibanderol dengan harga Rp 9 jutaan itu sekarang sudah turun di angka Rp 8.599.000 untuk RAM 8GB internal 128GB Untuk spesifikasi lengkapnya bisa kalian lihat di scene berikut ini Balik lagi ke brand Samsung, kali ini ada HP Samsung Z Flip 5 Untuk layar utamanya, Galaxy Z Flip 5 ini masih mempunyai ukuran 6,7 inci yang sama dengan Galaxy Z Flip 4 Untuk panernya sendiri pun juga masih pakai Foldable Dynamic AMOLED 2X dengan reverser 120Hz Untuk kualitasnya saat pemakaian sehari-hari, layarnya ini sudah memanjakan banget Ditambah dengan speaker-nya yang sudah stereo membuat kalian bakalan betah mantengan film kesukaan kalian di sini Cuma ada satu peningkatan besar pada screen covernya Kalau sebelumnya, Galaxy Z Flip 4 pakai layar kecil untuk nampilin jam dan notifikasinya Tapi sekarang kalian sudah bisa menjalankan aplikasi di screen covernya dengan tampilan yang lebih besar Tapi jangan berharap gambarnya akan setajam dengan layar utamanya ya Cuma masih kita patut apresiasi dari fitur yang Samsung kasih kali ini Bahkan kalau kalian gabut, kalian juga bisa memainkan aplikasi gaming di screen covernya ini Ngomong cal gaming, sekarang kita bahas di bagian performanya HP Samsung Galaxy Z Flip 5 sudah dibekali dengan prosesor Snapdragon 8 Gen 2 Yang sudah tidak perlu diregukan lagi untuk kualitas performanya Selain itu, HP ini juga sudah dibekali dengan RAM 8GB dengan storage 256GB atau 512GB Dengan explikasinya tersebut, tentu kalian sekarang sudah bebas menjalankan berbagai macam game Mulai dari yang ringan hingga yang terberat dengan lancar tanpa adanya kendala Masuk ke bagian kamera Untuk di bagian kameranya, HP Samsung Galaxy Z Flip 5 masih sama persis dengan HP Samsung Galaxy Z Flip 4 Dengan menggunakan lensa yang beresolusi 12MP baik di lensa utama dan lensa ultrawide Bahkan untuk bukaan kameranya pun juga masih tetap sama Jadi kalian jangan berharap ada perubahan besar pada hasil fotonya Untuk kalitasnya sih masih tetap bagus, cuman bukan yang spesial di kelas harganya Untuk menunjang kegiatan kalian sehari-hari, HP Samsung Lipat yang satu ini Membuat baterai yang berkapasitas 3700mAh dengan teknologi pengisian cepat sebesar 25W Dengan spesifikasinya itu, HP yang dulunya dibanderol di harga 18 jutaan itu Sekarang sudah turun di angka 12.899.000 rupiah Untuk spesifikasi lengkapnya, bisa kalian lihat di scene berikut ini Masih dalam keluarga Samsung Kali ini ada HP Samsung Galaxy S23 FE Jika kalian mau gaya pakai HP seri S dari Samsung yang masih baru Tapi mau harganya yang murah HP Samsung Galaxy S23 Fine Edition ini bisa jadi jawaban yang tepat Waktu awal rilis, Samsung Galaxy S23 FE dihargai 9,9 jutaan Namun sekarang hariannya sudah turun di kisaran 8,9 jutaan aja guys HP Samsung Galaxy S23 Fine Edition 5G sudah mengusung panel Dynamic AMOLED 2X Yang berukuran 6,4 inci dengan resolusi Full HD+, 1080x2400px Dengan kerapatan 403ppi HDR10+, reversed 120Hz, dan brightness hingga 1000 nits Dengan spesifikasinya itu, dijamin kalian bakalan betah main game atau scroll sosial media Di HP ini dalam waktu yang cukup lama Sedangkan untuk spesifikasi mesinnya, HP ini mengandalkan chipset Exynos 2200 yang berfabrikasi 4nm Chipsetnya itu juga sudah berjalan bersamaan dengan RAM 8GB LPDDR5 dan memori internal yang sudah pakai tipe UFS Dengan spesifikasinya itu, untuk dibuat multitasking, HP ini tentunya sudah lancar tanpa adanya kendala ya guys Sedangkan untuk performa gamingnya, HP ini juga sudah mampu menjalankan game seperti PUBG Mobile dengan lancar tanpa adanya kendala Lanjut ke bagian kameranya HP yang satu ini dibekali dengan triple camera di bagian belakang yang terdiri dari kamera utama yang beresolusi 50MP PDAF Plus OIS Dan kamera ultrawide 12MP dan kamera telephoto 8MP yang mendukung 3x optical zoom Sementara untuk kamera depannya sendiri beresolusi 10MP Pada kondisi cahaya yang ideal, kameranya ini mampu memberikan foto yang tergolong bagus di kelas harganya Detail yang ditangkap sudah tajam dan demikiannya luas dan reproduksi warnanya sudah lebih hidup Berkat saturasi yang sedikit ditingkatin dari warna aslinya khas HP Samsung Dengan spesifikasinya itu, HP Samsung Galaxy S23 Fine Edition RAM 8 internal 256GB Yang dulunya dibanderol di harga Rp 9,9 jutaan itu Sekarang sudah turun di angka Rp 8.999.000 saja Untuk spesifikasi lengkapnya, bisa kalian lihat di scene berikut ini Rekomendasi yang berikutnya adalah HP Samsung Galaxy S24 Dibekali dengan ukuran yang compact, dengan build quality yang kokoh dan kameranya yang bagus Membuat HP Samsung Galaxy S24 masih banyak dicari oleh banyak orang yang menginginkan HP kecil dengan performa yang maksimal Dibekali dengan layar Dynamic AMOLED 2X yang berukuran 6,2 inci Dengan resolusi 1080 x 2340 pixel, refresh rate 120Hz, HDR10+, brightness 2600 nits Dan sudah dilindungi oleh proteksi layar Corning Gorilla Glass Victus 3 Membuat layar di HP ini menjadi salah satu yang terbaik di kelas harganya Meskipun hanya mempunyai ukuran layar yang relatif kecil Layarnya ini masih tetap nyaman saat kalian gunakan untuk nonton film ataupun juga video di Netflix Apalagi dengan ukurannya yang kecil dan kerapatan piksel yang cukup tinggi di angka 416 ppi Membuat tampilan gambarnya yang dihasilkan semakin detail dan juga hidup Lanjut ke bagian spesifikasi mesinnya Untuk unit Indonesia, Samsung Galaxy S24 sayangnya hadir dengan membawa chipset Exynos 2400 yang berfabrikasi 4nm Hal ini cukup mengecewakan sebagian orang Mengingat karena di unit global, Samsung S24 sudah menggunakan chipset yang lebih ngebut yaitu Snapdragon 8G3 Meskipun hanya menggunakan chipset Exynos, HP ini sebenarnya sudah oke-oke banget kok untuk digunakan aktivitas kalian sehari-hari Untuk dipakai buat main game juga sudah cukup lumayan selama hanya untuk mengisi waktu lowong saja Lanjut ke bagian kameranya Untuk di bagian kameranya, HP Samsung Galaxy S24 hadir membawa kamera dengan resolusi 50MP untuk di kamera utama 12MP untuk lensa ultrawide dan 10MP untuk telephoto Sedangkan di bagian depannya, terdapat lensa selfie yang beresolusi 12MP Dengan spesifikasinya itu, HP Samsung Galaxy S24 yang dulunya dibantul dengan harga 14 jutaan itu Sekarang sudah turun di angka 12.102.000 rupiah Untuk RAM 8 internal 256GB Untuk spesifikasi lengkapnya bisa kalian lihat di scene berikut ini Lanjut ke rekomendasi yang terakhir, sekarang ada HP iPhone 14 Meskipun iPhone 14 merupakan versi reguler dari HP iPhone 14 series Namun iPhone 14 justru termasuk ponsel yang lebih banyak diminati terlepas dari harganya yang memang jauh lebih terjangkau dari HP iPhone 14 series lainnya Kalau dibandingkan dengan HP iPhone 13, iPhone 14 hadir dengan RAM yang lebih besar yaitu di angka 6GB Sehingga mampu meningkatkan performa secara signifikan Selain itu, layarnya juga sudah lebih cerah dengan kecerahan mencapai 1200 nits Selain itu, layarnya ini juga sudah menggunakan panel Super Retina XDR OLED yang tajam Dengan resolusi 1170 piksel x 2532 piksel yang akan memanjakan mata kalian saat digunakan untuk menonton video di Youtube ataupun juga film favorit kalian di Netflix Sedangkan untuk di bagian performanya, HP iPhone 14 Pro masih menggunakan chipset yang sama dengan iPhone 13 Yaitu masih menggunakan chipset A15 Bionic yang berfabrikasi 5nm Meskipun belum menggunakan chipset yang terbaru, chipset tersebut set benarnya sudah lebih dari cukup untuk memenuhi aktivitas kalian sehari-hari seperti bermain game Sedangkan untuk di bagian fotografinya, HP ini sudah dibekali dengan 2 buah kamera yang beresolusi 12MP Dengan adanya fitur seperti Cinematic Mode dan HDR-nya masih bisa memberikan hasil foto dan video yang sangat jernih Kombinasi inovasi dari sektor performa, layar, dan kameranya dengan fitur terbaru menjadikan HP iPhone 14 sebagai pilihan yang menarik buat kalian Yang sedang mencari smartphone terbaru dengan teknologi yang terkini Apalagi mengingat harga iPhone 15 yang masih lumayan mahal Jadi bisa dibilang, dengan segala keunggulan yang ditawarkan, iPhone 14 ini masih bisa banget ngasih pengalaman yang lebih baik dan lebih memuaskan untuk kalian para penggemar Apple Nah, untuk harganya sendiri, unit iPhone 14 128GB yang dulu awal rilis dihargai 15,9 jutaan itu Sekarang sudah turun di angka 12.249.000 rupiah saja Untuk spesifikasi lengkapnya, bisa kalian lihat di scene berikut ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!